Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video pembelajaran biologi Kali ini Akan membahas tentang sistem Pernapasan Sistem pernapasan itu apa? Merupakan Suatu mekanisme kompleks Dimana pertukaran Udara terjadi Ini nih bedanya antara Sistem pernapasan dengan sistem respirasi Kalau respirasi Ini fokus untuk Sistem atau mekanisme untuk Pembentukan energi Kalau sistem pernapasan untuk pertukaran udara Dari dalam tubuh Keluar tubuh Fungsi dari Sistem pernapasan itu sendiri Ini Ada beberapa fungsinya Pertama untuk mengambil Oksigen di udara dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh Oksigen ini berfungsi Fungsi untuk Nantinya sebagai bahan bakar di sistem Respirasi Atau sistem pembentukan energi Lalu fungsi yang kedua yaitu Saluran pengeluaran uap air dan panas tubuh Jadi Sistem respirasi Berfungsi untuk mengeluarkan panas tubuh yang berlebih Melalui Uap air Lalu fungsi yang ketiga Untuk bicara Menyanyi dan pembentukan Vokal lainnya Jadi ketika kita berbicara Ya pasti tentu Menggunakan sistem Sistem pernapasan Peng respirasi Salam Dan terakhir Sistem pertahanan terhadap Benda asing yang terhirup Selain untuk Menghirup udara Atau menghirup oksigen Ternyata Di udara ini Juga terdapat Mikroorganisme Yang nantinya bisa berbahaya bagi tubuh Tapi Sistem pernapasan Memiliki Suatu bagian yang untuk Melindungi tubuh Agar tidak terinfeksi Misalkan ada Rambut hidung Lendir Terus gulu getar Nah itu Merupakan salah satu Atau beberapa bagian Dari sistem Sistem pertahanan Terhadap benda asing Bersin juga termasuk Sistem pertahanan tubuh Oke Organ-organ Sistem pernapasan Pertama Ada rongga hidung Di rongga hidung Ini terdapat Beberapa bagian Pertama Ada di bagian atasnya Rongga sinus Walaupun ini Tidak di dalam rongga hidung Tapi rongga sinus Ini terhubung dengan rongga hidung Ada beberapa bagian Rongga sinus Fungsinya untuk Mengatur tekanan Di dalam kepala Jadi kalau misalkan Rongga sinus terisi cairan Tubuh atau kepala Akan terasa pusing Umumnya Orang-orang yang Memiliki penyakit sinusitis Ketika perubahan suhu Rongga sinusnya terisi cairan Sehingga terasa pusing Nah lalu Di rongga hidung Juga terdapat Ujung-ujung Sarap pembau Untuk Mengetahui Jenis-jenis aroma Entah itu aroma bunga Aroma makanan Atau aroma sampah Dan ketiga Di rongga hidung Juga terdapat banyak Kapiler-kapiler darah Fungsinya Untuk Mengatur suhu udara yang masuk Dan terakhir Terdapat rambut hidung Untuk menyaring udara Agar Zat-zat asing Atau zat-zat partikel besar Tidak masuk ke dalam tubuh Ini rongga hidung Asal cavity Lalu Organ yang kedua Atau saluran yang kedua Ada faring Faring merupakan saluran Penghubung antara Rongga hidung Dan laring Batasnya ini Di epiglotis Di laring Di faring Dan rongga hidung Nanti juga di laring Ada Lendir-lendir Yang berfungsi Untuk menangkap Zat-zat asing Jadi kayak Lemnya Lalu Laring Di laring ini Ada beberapa Bagian Ada epiglotis Ada Pita suara Atau kotak suara Bukan kotak tertawa Itu mah di sepombok Dan Ada Kalau pada laki-laki Ada jakun Nah itu di laring Jadi fungsinya Untuk Berbicara Di laring Dan epiglotis Ini fungsinya Untuk menutup Sistem pernafasan Ketika Menelan Makanan Kalau misalkan Kita makan Gak boleh Sambil berbicara Saluran yang keempat Ada Trakea Trakea ini Gampang dikenalin Karena di bagian luarnya Ada Cincin-cincin Tulang rawan Nah Cincin tulang rawan Ini berfungsi Untuk menegakkan Si trakea ini Selain itu Di rongga dalam Trakea Terdapat Rambut-rambut Getar Yang fungsinya Untuk menangkap Dan mendorong Partikel Yang berbahaya Keluar Tubuh Oke Itu trakea Lalu Trakea Bercabang dua Menjadi Broncus Ada Broncus Kanan Dan Broncus Kiri Masih sama Di bagian luarnya Terdapat Cincin tulang rawan Tapi Salurnya Lebih kecil Karena Bercabang Lalu Broncus Akan Bercabang Lagi Lebih kecil Menuju Bronchiolus Kenan Tentuknya Nih Bronci Bronchiolus Bukan Bronci Ini cabangnya Bronchiolus Nih Bedanya Broncus Dan Bronchiolus Kalau Bronchiolus Salurnya Lebih kecil Dan tidak Ada Cincin tulang rawan Di permukaan luarnya Dan terakhir Ke Alveolus Disini Tidak ada Alveolus Alveolus Atau Gelembung-gelembung Udara Di paru-paru Nah Uniknya Kalau paru-paru manusia Ini antara Paru-paru kanan Dan kiri Itu berbeda Yang kanan Lebih besar Daripada yang kiri Karena yang kanan Memiliki Tiga lobus Ada Robus Superior Robus Robus Atau Robus Tengah Dan Robus Inferior Atau Robus Bawah Kalau di Paru-paru Sebelah kiri Hanya ada Dua lobus Superior Dan Inferior Karena di Sebelah kiri Terdapat organ Jantung Di bagian Tengah Sehingga Hanya Terdapat Dua lobus Oke Kita lanjut Kita lanjut Ke mekanisme Pernapasan Dada Pernapasan Dada Merupakan Pernapasan Yang dibantu Oleh otot Interkostal Eksternal Di sekitar Tulang-tulang Rusuk Atau Pernapasan Saat kita Sadar Seperti biasa Nah ini Ada Dua Mekanisme Ada Inspirasi Atau saat kita Menghirup Napas Ekspirasi Saat kita Mengembuskan Napas Tahapannya Ketika Inspirasi Otot Interkostal Eksternal Berkontraksi Sehingga Paru-paru Mengembang Lalu Kalau paru-paru Mengembang Volume Udara Di dalam Paru-paru Membesar Nah Karena Volumenya Membesar Maka Tekanan Udara Di paru-paru Mengecil Ingat Kalau tekanan ini Berbanding terbalik Dengan volume Semakin besar Volume Semakin kecil Tekanan Semakin kecil Volume Semakin besar Tekanan Nah Karena volume Di paru-paru Membesar Tekanan udara Di paru-paru Mengecil Dan udara Dari luar Atau dari lingkungan Masuk ke dalam paru-paru Ini Masuknya itu Secara Difusi Karena Tekanan Udara Di dalam Paru-paru Lebih kecil Daripada di luar Maka udara masuk Dari tekanan tinggi Ke tekanan yang lebih rendah Lalu Kalau Tahapan Ekspirasi Ini pertama Otot Interkostal Eksternal Berrelaksasi Paru-paru Mengecil Volume udara Mengecil Tapi Tekanan udara Dalam paru-paru Membesar Sehingga Udara Keluar Dari paru-paru Ke lingkungan Ini gambarannya Ketika Inspirasi Otot Tulang rusuk Berkontraksi Sehingga Mengembang Lalu Volume Paru-paru Membesar Dan tekanan udara Mengecil Sehingga udara Masuk Kalau Mekanisme Ekspirasi Otot Otot Tulang rusuk Berrelaksasi Sehingga Paru-paru Mengecil Volumen udara Di paru-paru Mengecil Tekanan udara Membesar Sehingga Udara keluar Oke Itu Pernapasan Dada Pernapasan Perut Pernapasan Perut Merupakan Pernapasan Yang dibantu Oleh otot Diafragma Dimanakah Otot Diafragma Otot Diafragma Letaknya Di bawah Paru-paru Jadi Batas Antara Perut Dengan Dada Nah Ini Merupakan Tahap Tahapan 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 Di Pernapasan Perut Ada Tahapan Inspirasi Ada Ekspirasi Kalau Inspirasi Otot Diafragma Berkontraksi Atau Otot Diafragma Sedikit Melurus Sehingga Paru-paru Mengembang Dan Volume udara Membesar Karena Volume udara Paru-paru Membesar Tekanan Udara Di dalam Paru-paru Mengecil Sehingga Udara Luar Masuk Kedalam Kalau Ekspirasi Kebalikannya Otot Diafragma Berelaksasi Paru-paru Mengecil Volume udara Mengecil Tekanan Udara Di paru-paru Membesar Sehingga Udara Dari Paru-paru Keluar Menuju Lingkungan Cara Bedanya Disini Inspirasi Berkontraksi Ekspirasi Berrelaksasi Selanjutnya Merupakan Faktor-faktor Yang mempengaruhi Sistem Pernapasan Manusia Pertama Ada Usia Usia Bayi Dan Usia Dewasa Berbeda Jumlah Pernapasan Atau Penghirupan Udara Dalam Satu Menitnya Ketika Bayi Itu Lebih Banyak Daripada Orang Dewasa Dan Akan Meningkat Lagi Saat Sudah Menjelang Tua Saat Bayi Frekuensi Pernapasannya Berjumlah 30-40 Kali Per Menit Sedangkan Pada Dewasa Sekitar 10-20 Kali Per Menit Lalu Ada Jenis Kelamin Kecepatan Pernapasan Pada Wanita Lebih Tinggi Daripada Laki-laki Karena Volume Paru-paru Pada Laki-laki Dewasa Lebih Besar Daripada Volume Udara Pada Perempuan Volume Udara Di Paru-paru Pada Perempuan Lalu Ada Posisi Tubuh Posisi Tubuh Ini Dibedakan Saat Kita Berdiri Atau Saat Kita Duduk Saat Kita Berdiri Penghirupan Napas Lebih Cepat Atau Frekuensi Pernapasan Lebih Cepat Daripada Saat Kita Duduk Karena Saat Kita Berdiri Kita Membutuhkan Lebih Banyak Energi Daripada Saat Kita Duduk Keempat Ada Emosi Nah Emosi Rasa Sakit Dan Ketakutan Ini Menyebabkan Terjadinya Impuls Yang Merangsang Pusat Pernapasan Sehingga Penghirupan Udara Semakin Kuat Jadi Makanya Kalau Kita Sedang Emosinya Meningkat Drasi Saat Kita Marah Saat Kita Sedih Nangis Napas Kita Jadi Lebih Cepat Lalu Selanjutnya Ada Status Kesehatan Nah Kalau Orang Sakit Itu Napasnya Biasanya Lebih Banyak Atau Frekuensi Pernapasan Lebih Cepat Karena Tubuh Sedang Membutuhkan Banyak Energi Untuk Melawan Patogen Atau Zat-zat Asing Dan Terakhir Ketinggian Tempat Saat Kita Berada Di Pegunungan Tinggi Dengan Keadaan Oksigen Yang Lebih Rendah Maka Frekuensi Pernapasan Kita Lebih Cepat Untuk Mendapatkan Banyak Oksigen Seperti itu Faktor-faktor Sistem Pernapasan Lalu Ada Mekanisme Pertukaran Udara Di Alveolus Pertukaran O2 Atau Oksigen Dan Karbon Dioksida Dalam Kapiler Terjadi Secara Difusi Terjadi Terjadi Secara Difusi Karena Perbedaan Tekanan Parsial Yang Tinggi Tekanan Parsial Itu Apa Yaitu Tekanan Yang Ada Pada Tiap-tiap Molekul Gas Di Paru-paru Kalau Molekul Oksigen Di Alveolus Ini Tekanan Parsialnya Sekitar 100 100 MMHG Ini Menurut Buku Erlangga Lalu Volume Udara Di Kapiler 40 MMHG Sehingga Udara Dari Alveolus Bergerak Menuju Kapiler Darah Dari Tinggi Ke Rendah Kalau Karbon Dioksida Kebalikannya Karena Tekanan Parsial Karbon Dioksida Di Alveolus 40 MMHG Dan Tekanan Parsial Karbon Dioksida Di Kapiler Darah 46 MMHG Sehingga Karbon Dioksida Dari Kapiler Bergerak Menuju Alveolus Seperti Ini Karena Perbedaan Tekanan Parsial Yang Biru Ini Merupaan Alveolus Oksigen Berpindah Dari Alveolus Ke Kapiler Lalu Yang Merah Kapiler Karbon Doksida Berpindah Dari Kapiler Menuju Alveolus Karena Perbedaan Tekanan Parsial Tadi Lalu Di dalam Darah Itu Oksigen Dan CO2 Itu Bagaimana Bentuknya Ternyata Setiap Satu Molekul Hemoglobin Jadi Oksigen Itu Diikat Di Sel Dara Merah Di Dalam Sel Dara Merah Terdapat Banyak Hemoglobin Dan Setiap Satu Molekul Hemoglobin Dapat Mengikat Empat Molekul Oksigen Makanya Kalau Misalkan Orang Dengan Penyakit Thalesemia Atau Bentuk Erythrosit Tidak Gulat Bikon Dia Akan Mengikat Oksigen Lebih Sedikit Daripada Orang Yang Normal Karena Kadar Hemoglobin Di Erythrosit Tidak Sebanyak Orang Normal Lalu Gimana Pengikatan Karbon Dioksida Di dalam Darah Karbon Dioksida Ini Bisa Terikat Dalam Tiga Macam Pertama Karbon Dioksida Larut Dalam Plasma Darah Karbon Dioksida Terikat Dengan Hemoglobin Jadi Hb Co2 Tetapi Co2 Ini Laju Pengikatannya Lebih Rendah Daripada Oksigen Jadi Hemoglobin Lebih Suka Berikatan Dengan Oksigen Daripada Co2 Dan Terakhir Co2 Berikatan Dengan Membentuk Bikarbonat HCO3-min Ini Transport Oksigen Dan Karbon Dioksida Di dalam Darah Nah Yang terakhir Merupakan Volume Udara Di Paru-paru Ada Beberapa Istilah Yang harus Diingat Pertama Ada Volume Tidal Atau VT Volume Cadangan Inspirasi VCI Dan Volume Cadangan Ekspirasi VCE Serta Volume Sisa Atau Volume Residu Atau VR Volume Tidal Merupakan Volume Pernapasan Saat Normal Saat kita Sedang Beraktifitas Normal Tidak Beraktifitas Berat Yaitu Sekitar 500 CC Kalau VCI Atau Volume Cadangan Inspirasi Merupakan Volume Dimana Kita Bisa Menghirup Udara Sebanyak Banyaknya Jadi Kapasitasnya Sekitar 1500 CC Saat kita Menghirup Napa Sebanyak Banyak Itu Penjublahan Antara Volume Tidal Dan Volume Cadangan Inspirasi Nah Kalau Volume Cadangan Inspirasi Merupakan Volume Dimana Udara Bisa Dikeluarkan Sebanyak Banyaknya Jadi Cadangan Ketika Udara Kita Keluarkan Sebanyak Banyak Sekitar Oke Volume Sisa Atau Volume Residu Merupakan Volume Udara Sisa Di Dalam Paru Paru Setelah Melakukan Inspirasi Kuat Jadi Ketika Kita Sudah Mengebuskan Napas Sebanyak Banyaknya Masih Tersisa Udara Di Paru Paru Sekitar 1000 CC Atau 1 Liter Lalu Ini Grafiknya Kalau Penapasan Tidal Ini Sekitar 500 CC Nah Ini Normal Penapasan Normal Ketika Menghirup Napas Sebanyak Banyak Banyak Set Akan Bertambah 1500 CC Atau 1500 mili Dan Ketika Kita Setelah Mengebuskan Napas Tidal Dan Mengebuskan Napas Sebanyak Banyak Kita Mengeluarkan 1500 CC Terus Kita Menarik Napas Sebanyak Banyak Kita Menghirup 1500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 Seterusnya Walaupun Kita Mengebuskan Napas Sebanyak Banyak Masih Ada 1000 Milliliter Atau 1000 CC Volume Residunya Istilah Kapasitas Residu Funksional Atau Bisa Dibalik Kapasitas Funksional Residu KFR Merupakan Jumlah Udara Sisa Dalam Sistem Respirasi Setelah Ekspirasi Normal Atau Sama Dengan Volume Residu Ditambah Volume Cadangan Ekspirasi Jadi Ketika Kita Mengebuskan Napas Normal Itu Masih Ada Volume Sekitar Berapa nih KFR 1000 Tambah 1500 Atau Volume Residu Ditambah Volume Cadangan Ekspirasi VR Tambah VCE VR 1000 Ditambah VCE Atau Volume Cadangan Ekspirasi 1500 Hasilnya 2500 CC T Ini KFR Kapasitas Funksional Residu Kalau Kapasitas Inspirasi Merupakan Volume Tidal Ditambah Volume Cadangan Inspirasi Atau Jumlah Udara Maksimal Yang dapat Diinspirasikan Setelah Melakukan Ekspirasi Normal Atau Sama Dengan VT Ditambah VCI Jadi Ketika Kita Mengembuskan Napas Secara Normal Kita Dapat Menghirup Kembali Napas Sekitar 2000 CC Atau Volume Tidal Ditambah Volume Cadangan Inspirasi Setelah Mengembuskan Napas Normal Ekspirasi Secara Normal Kita Kita Menghirup Napas Atau Menghirup Udara Sekitar 2000 CC Lalu Kapasitas Vital Merupakan Jumlah Udara Maksimal Yang dapat Dikeluarkan Dengan Kuat Setelah Inspirasi Maksimum Atau Sama Dengan Penambahan Volume Tidal Volume Cadangan Inspirasi Dan Volume Cadangan Ekspirasi Jadi Ketika Kita Menghirup Napas Sebanyak Banyaknya Lalu Kemudian Mengembuskan Napas Sebanyak Banyaknya Udara Yang keluar Merupakan Kapasitas Kita Atau Udara Maksimal Yang dapat Dikeluarkan Setelah Inspirasi Maksimal Rumusnya VT Tambah VCI Tambah VCE Volume Tidal Ditambah Volume Cadangan Inspirasi Tambah Volume Cadangan Ekspirasi Kapasitas Vital 3500 CC 500 Tambah 1500 Tambah 1500 Dan Terakhir Kapasitas Total Paru Paru Atau KTP Merupakan Kapasitas Makas maksimal Udara Di dalam Paru Paru Atau Kapasitas Vital Ditambah Volume Residu KV Ditambah VR 3500 Tambah 1000 Sama Dengan 4500 Nah KTP Ini bisa Dicari Juga Kalau misalkan KV Nggak Diketahuin Dengan Cara VT Tambah VCI Tambah VCE Tambah VR Karena KV Sama Dengan Volume Tidal Tambah Volume Cadangan Inspirasi Tambah Volume Cadangan Ekspirasi Oke Serta nih Volume Respirasi Per menit Merupakan Volume Tidal Dikali Jumlah Pernafasan Per menit Jadi Kalau kita Ingin Tahu nih Berapa CC Udara Yang kita Hirup Dalam Satu Menit Volume Tidal Dikali Volume Pernafasan Per menit Oke Sampai Sini Aja Video Pembelajaran Sistem Respirasi Nantikan Lagi Video Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran